assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bunda-bunda cantik dan teman-temanku semua jumpa lagi di channel youtube saya masakan mama ina kali ini saya mau bikin nasi goreng gulung telur ya bunda ini cocok sekali untuk sarapan anak-anak dan untuk bekal anak sekolah juga bisa ya makanan sehat cepat saji disini udah saya siapkan satu mangkok nasi lalu untuk bumbunya satu siung bawang putih satu siung bawang merah dan garam selanjutnya untuk telurnya ini ada dua butir telur untuk menggulung nasinya nanti ya bunda lalu akan saya tambahkan satu buah wortel ukuran kecil dan satu batang daun bawang dan untuk menggoreng nasinya nanti saya akan kasih margarin secukupnya ya sekitar satu sendok makan ya nah disini langkah pertama yang saya akan kerjakan saya akan potong-potong terlebih dahulu ini daun bawangnya ya daun bawang dipotong-potong tipis seperti ini oh ya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan output satu video ya nah ini saya motong-motongnya pakai pisau dari produk stain ya bunda pisau nya itu sangat tajam kumplit dengan asahannya ya lalu untuk wortelnya ini akan saya parut selanjutnya bawang putihnya ini cuma saya akan geprek aja seperti ini gak di haluskan ya bunda nah sudah cukup dan satu siung bawang merahnya juga saya akan potong-potong tipis seperti ini nah sudah cukup selanjutnya saya akan bikin nasi gorengnya dulu ya bunda nah ini tempat masak nasinya sudah saya siapkan ya saya kasih sekitar satu sendok makan margarin nah setelah margarinnya mencair selanjutnya bawang putih dan bawang merah yang sudah dipotong-potong saya masukkan nah ini bumbu bawang putih dan bawang merahnya sudah wangi banget warnanya sudah sedikit kecoklatan ya selanjutnya nasi satu masak nasinya saya masukkan dan saya tambahkan garam ya untuk bumbunya disini saya pakai garam aja kalau bunda mau nambah bubuk juga bisa ya ini saya pakai garam aja kuris banget karena ada margarin ditambah tuang putih dan tuang merahnya itu ya nah ini nasinya sudah benar-benar tanak ya bunda sudah matang lalu saya padamkan api dan ini saya saya hilangkan saya hilangkan panasnya dulu baru dikepal-kepal ya nah setelah agak dingin nasinya ini saya akan bagi jadi tiga bagian ya bunda lalu satu saya ambil satu bagian lalu ini saya akan kepal saya padatkan ya bunda nanti biar mudah untuk digulung dengan telurnya ya ini ini kelihatan enak gurih banget bunda meski cuma pakai bumbu bawang merah bawang putih dan garam aja warnanya sedikit kuning seperti ini dari margarinnya ya wow seperti ini sudah cukup saya akan sisihkan dulu seperti ini aja ini sudah cukup ya selanjutnya saya akan bikin telur untuk menggulung nasinya ini ya bunda nah selanjutnya ini sudah saya siapkan wadah lalu sayuran wortel dan daun bawangnya saya masukkan dan 2 butir telur ayamnya ini saya pakai ukuran besar-besar ya telurnya dan untuk bumbunya cuma saya tambahkan garam juga ini diaduk-aduk nah setelah tercampur seperti ini ini siap untuk dibikin dadar untuk menggulung nasinya tadi ya nah selanjutnya untuk bikin telur dadarnya ini saya siapkan revlon lalu saya oles dengan margarin atau minyak goreng tipis aja nah setelah panas dengan api kecil aja ya saya akan masukkan kocokan telurnya tadi lalu dilebarkan seperti ini nah seperti ini aja lalu kita masak sampai mengering ya ini yang lubang ini yang lubang bisa kita tutup nah ini udah kelihatan matang selanjutnya kepala nasi tadi saya taruh di tengahnya lalu ini langsung digulungkan telurnya ya seperti ini kita gulungkan ini nggak begitu panas karena apinya sangat kecil lalu pinggirnya kita rapikan nah seperti ini bunda lalu kita gulung lagi ini tetap nyala ya bunda apinya nah seperti ini aja mudah banget kan bunda nah ini bunda sudah saya pindahkan ke pering saji seperti ini ya mudah banget kan sebelum dimasukkan telur lagi ini harus dioles-oles tipis kembali seperti ini ya ini mau hujan bunda anginnya besar banget seperti itu ditunggu panas lagi nah setelah panas saya masukkan lagi setengahnya lagi ini jadi 3 ya bunda masih sisa untuk yang terakhir ini diguling-guling lagi seperti ini ditunggu matang dulu nah ini udah matang lagi ya bunda lalu nasi yang kedua saya letakkan di tengahnya lagi lalu ini digulung perlahan seperti ini nah seperti ini bunda seterusnya seperti ini ya mudah banget kan ini bisa disisihkan lagi seperti ini ya bunda seterusnya cara gulungnya sangat mudah nah ini bunda nasi gulung telurnya ya mantap banget jadi 3 buah seperti ini ya ini itu sangat mantap kalau bunda mau nambahin sosis di tengahnya juga sangat mantap banget bisa dilihat seperti ini ini mantap banget kan bunda silahkan dicoba ya bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini anak-anak pasti suka bunda untuk bekas sekolah untuk sarapan pagi juga bisa ya ya